Pada Rabu 20 April, Amerika Serikat mengirim jet tempur ke Ukraina sebagai bentuk bantuan militer. Sementara itu Rusia semakin intensif melakukan serangan di Ukraina Timur termasuk di Mariupol. Bahkan pihak Rusia mengirimkan lebih banyak tentara ke sana. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Ukraina sudah menerima pesawat tempur dan suku cadangnya untuk meningkatkan pertahanan angkatan udara mereka. Namun Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tak menjabarkan lebih lanjut jenis jet tempur yang mereka kirim ke Ukraina. Bantuan ini datang setelah Ukraina berulang kali mendesak negara barat menyediakan jet MIG-29 untuk membantu mereka melawan pasukan Rusia. Meski demikian, tak mudah bagi Amerika Serikat dan negara barat lainnya mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Mereka sangat berhati-hati agar tak menyulut emosi Rusia. Sementara Rusia kini menambah kekuatan militernya untuk menyerang Ukraina Timur termasuk Mariupol. Ledakan terus terdengar dan korban jiwa berjatuhan. Kurang lebih 2.000 orang tak memiliki persediaan air minum dan makanan. Bahkan beberapa waktu lalu, Rusia juga telah memulai pertempurannya di lift. Empat rudal Rusia menghantam fasilitas militer Ukraina hingga menewaskan tujuh orang. Serangan yang terus terjadi membuat komandan marinir di PLTN, Azov Tal, Servis Folina, meminta bantuan ke seluruh pemimpin dunia. Ia mengatakan pasukannya sangat terancam dan bak menghadapi hari-hari terakhir hidupnya di tengah invasi Rusia. Menanggapi gempuran Rusia tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar kedua negara segera menyepakati genjata senjata menjelang pekan suci ortodoks. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!